Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan islam. Salawat serta salam, tak lupa kita pajatkan kepada jujuran kita, Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah dan tawa tentang Abu Nawas, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Dalam kisah ini, Abu Nawas menghadapi seorang penagih pajak dengan cara yang cerdih namun tetap berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Di zaman dahulu, ada seorang cerdih kiawan bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kepintarannya. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang penagih pajak yang dikenal kejam dan tidak pandang hulu. Namun dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat penagih pajak itu tertipu dengan cara yang begitu menggelitik. Mari kita saksikan bersama bagaimana kisah lucu ini berakhir dan apa yang bisa kita pelajari darinya. Di suatu masa, Abu Nawas hidup dalam sebuah kerajaannya dipimpin oleh seorang raja yang terkenal bijaksana. Namun, kerajaan itu memiliki seorang penagih pajak yang dikenal kejam dan sangat keras dalam menagih pajak dari rakyat. Si penagih pajak ini tidak pernah memandang bulu. Ia akan menagih dengan tegas dan tanpa belas kasihan. Suatu hari, penagih pajak itu mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketegasan, ia mengatuk pintu rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membuka pintu, si penagih pajak langsung menghardiknya. Abu Nawas, sudah waktunya kau membayar pajak kepada kerajaan. Berapa yang akan kau bayarkan? Tanya si penagih pajak dengan nanda tinggi. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu si penagih pajak ini tidak bundah untuk ditipu. Tapi ia juga tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ah, Tuhan penagih pajak yang terhormat. Betapa beruntung yang diriku bisa menjumpa dengan orang sebijak Anda. Tentu saja aku siap membayar pajak. Namun sebelum itu, izinkan aku menawarkan Anda sesuatu yang sangat berharga. Kata Abu Nawas dengan nanda penuh penghormatan. Si penagih pajak tertarik. Apa yang ingin kau tawarkan, Abu Nawas? Tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum licik. Begini, Tuhan. Aku memiliki seekor unta yang sangat istimewa. Unta ini tidak seperti unta lainnya. Ia hanya makan sekali dalam setahun. Tetapi dapat bekerja keras sepanjang tahun tanpa lelah. Jika Tuhan mengambil unta ini, maka aku bersedia membayar pajak dua kali lipat tahun depan. Penagih pajak itu terkejut dan mulai menghitung dalam benaknya. Jika ia mengambil unta tersebut, ia tidak hanya akan mendapatkan pajak yang besar tahun depan. Tetapi juga mendapatkan unta yang sangat menguntungkan. Baiklah, Abu Nawas. Aku setuju. Di mana untamu itu? Tanyanya dengan penuh semangat. Abu Nawas pun membawa penagih pajak itu ke kandang untanya. Ia menunjukkan seekor unta yang tampak kurus dan lemah. Namun penagih pajak itu tidak peduli. Ia berpikir bahwa unta tersebut hanya terlihat seperti itu karena hanya makan sekali setahun. Ini dia Tuhan, unta ini sangat istimewa. Pastikan Anda merawatnya dengan baik hingga tahun depan, kata Abu Nawas dengan senyum di wajahnya. Si penagih pajak pun mengambil unta itu dan pergi dengan puas. Ia merasa telah mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Namun, seiring berjalannya waktu, si penagih pajak menyadari bahwa unta itu benar-benar hanya makan sekali setahun. Karena unta tersebut memang tidak pernah mau makan lebih dari itu. Akhirnya, unta itu semakin kurus dan tidak mampu bekerja sama sekali. Si penagih pajak pun marah besar dan kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Namun, ketika ia tiba di istana, ketika ia tiba di sana, Abu Nawas sudah bersiap dengan jawaban yang penuh kecerdikan. Tuhan penagih pajak, aku tidak pernah berbohong. Aku sudah katakan bahwa unta ini hanya makan sekali dalam setahun. Jika ia tidak bisa bekerja seperti yang Tuhan harapkan, itu bukan salahku. Mungkin Tuhan harus lebih bijak lagi dalam memilih transaksi di masa depan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Penagih pajak itu akhirnya harus menelan kekeselannya. Ia sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas memang tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Ia pergi dengan tangan hampa, sementara Abu Nawas tetap tersenyum puas di rumahnya. Setelah kejadian unta yang hanya makan sekali setahun, penagih pajak merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. Namun, Abu Nawas semakin terkenal karena berhasil menipu penagih pajak yang kejam. Namun, si penagih pajak tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Ia berniat untuk membalas Abu Nawas dan mendapatkan pajak yang lebih besar dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, si penagih pajak kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia datang dengan rencana yang lebih matang dan niat yang kuat untuk mengerjai Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membuka pintu, si penagih pajak langsung berkata dengan nada dingin, Abu Nawas, kali ini aku datang bukan untuk meminta pajak saja. Tetapi, aku juga ingin memastikan kau tidak bisa menipuku lagi. Aku ingin kau menyerahkan pajak dalam bentuk emas. Atau kau harus menghadapi raja untuk diadili. Abu Nawas yang sudah menduga bahwa si penagih pajak akan datang lagi, tampak tenang dan tersenyum. Tentu, tuan penagih pajak, aku sudah menyiapkan emas untuk membayar pajakku. Namun, sebelum aku menyerahkan emas itu, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana. Si penagih pajak merasa penasaran. Tapi, ia tertawas pada apa pertanyaanmu, Abu Nawas. Pertanyaanku adalah, apakah kau tahu berapa nilai pajak yang harus aku bayar tahun ini? Tanya Abu Nawas dengan nada serius. Si penagih pajak tertawa sinis. Tentu saja aku tahu, nilai pajakmu tahun ini adalah seratus keping emas. Abu Nawas tampak merenung sejenak lalu berkata, Baiklah, jika itu yang tuan katakan. Tapi, izinkan aku menguji kejujuran tuan terlebih dahulu. Aku memiliki dua kantong di dalam rumahku. Satu berisi emas dan yang lainnya berisi pasir. Jika tuan benar-benar tahu nilai pajakku, tuan pasti bisa memilih kantong yang berisi emas tanpa membukanya. Penagih pajak merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia lebih cerih dari Abu Nawas. Ia berpikir, ini pasti tipuan Abu Nawas. Tapi, aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengalahkannya. Dengan penuh keyakinan, si penagih pajak mengikuti Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Di sana, Abu Nawas menunjukkan dua kantong yang terlihat sama persis. Pilihlah salah satu kantong, tuan. Dan jika benar isinya emas, aku akan menyerahkan kantong itu sebagai pembayaran pajakku. Si penagih pajak yang merasa sangat yakin dengan kemampuannya menunjuk salah satu kantong tanpa ragu. Aku pilih yang ini, katanya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagih pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu. Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagih pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu. Dengan penuh antusias, penagih pajak membuka kantong tersebut. Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapati kantong itu hanya berpikir, hanya berisi pasir. Dengan penuh antusias, penagih pajak membuka kantong tersebut. Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapati kantong itu hanya berisi pasir. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata Tuhan penagi pajak Tampaknya kau tidak tahu nilai sebenarnya dari pajakku Bagaimana mungkin kau bisa menagi pajak jika kau tidak tahu isinya Penagi pajak marah besar tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayanya lagi Namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh Abu Nawas segera berkata tenang Tuhan penagi pajak aku tidak bermaksud mempermainkanmu Ini adalah pelajaran bagimu Bahwa nilai sesuatu tidak bisa hanya dinilai dari luarnya saja Emas yang sebenarnya ada di kantong lain Dan aku akan memberikannya padamu Tapi ingatlah pelajaran ini baik-baik Dengan wajah marah padang si penagi pajak Akhirnya menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Ia sadar bahwa tidak ada gunanya mencoba Menipu seseorang yang begitu cerdik seperti Abu Nawas Sejak saat itu si penagi pajak tidak pernah lagi mencoba menantang kecerdasan Abu Nawas Dan selalu bersikap lebih hati-hati dalam menagi pajak dari rakyat Setelah menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Si penagi pajak pulang dengan perasaan Jampurado Di satu sisi ia mendapatkan bajak yang seharusnya Tapi di sisi lain ia merasa telah dipermalukan lagi oleh kecerdikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang berharga Hari-hari berlalu dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu penagi pajak itu tersebar ke seluruh penjuru negeri Rakyat semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Dan banyak yang merasa lega karena si penagi pajak yang kejam itu telah mendapatkan ganjarannya Namun tidak semua orang di istana menyukai cerita itu Raja yang terkenal bijaksana mendengar kabar tersebut dan memanggil si penagi pajak ke istananya Aku mendengar bahwa kau ditipu oleh Abu Nawas tidak hanya sekali tapi dua kali Kata raja sambil menata tajam si penagi pajak Bagaimana kau bisa membiarkan dirimu dipermalukan seperti itu Si penagi pajak merasa takut dan malu Ampuni hamba paduka Abu Nawas sangat terdik dan hamba tidak bisa mengalahkannya Raja tersenyum tipis dan berkata mungkin kau memang tidak bisa mengalahkannya Namun aku ingin melihat apakah Abu Nawas juga bisa menyipuku Panggil dia ke istana besok Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya tetapi ia siap dengan segala kemungkinan Sesampainya di istana raja menyambutnya dengan ramah Abu Nawas aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu Kau telah berhasil menipu penagi pajakku dua kali Sekarang aku ingin melihat apakah kau bisa menipu aku juga Kata raja dengan senyum penuh arti Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Paduka raja yang bijaksana Amba tidak pernah berniat menipu siapapun Amba hanya menggunakan akal untuk mengatasi masalah Namun jika paduka menginginkan hamba untuk mencoba Maka hamba akan berusaha sebaik mungkin Pajak kemudian memberi Abu Nawas tantangan Baiklah Abu Nawas aku akan memberimu tiga pertanyaan Jika kau bisa menjawab semua dengan benar dan membuatku tercegejut Maka aku akan mengampuni semua pajak yang harus kau bayar selama setahun Tetapi jika kau gagal maka kau harus membayar pajak dua kali lipat Apakah kau siap? Abu Nawas menyetujui tantangan itu tanpa ragu Pertanyaan pertama dari raja adalah Apa yang paling berharga di dunia ini? Abu Nawas menjawab Keimanan paduka Keimanan adalah harta yang paling berharga bagi setiap manusia Karena dengan iman kita bisa menghadapi segala cobaan dan tetap berada di jalan yang benar Raja tersenyum dan menganggu Menunjukkan bahwa ia setuju dengan jawaban tersebut Pertanyaan kedua dari raja Apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Abu Nawas menjawab Mengendalikan hawa nafsu paduka Karena seringkali manusia jatuh dalam kesalahan karena tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri Raja kembali menganggu Semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas Pertanyaan terakhir dari raja adalah yang paling sulit Bagaimana caramu membuatku terkejut sekarang? Abu Nawas terkejut Abu Nawas berpikir sejenak Lalu ia tersenyum dan berkata Paduka izinkan hamba mendekati tahta anda Raja mengizinkan Dan Abu Nawas berdekat Lalu dengan cepat Abu Nawas mengambil mahkota raja dari kepalanya Dan meletakkannya di atas kepalanya sendiri Raja terkejut dan tertawa terbah-bah Abu Nawas kau benar-benar berhasil membuatku terkejut Tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini sebelumnya Raja kemudian berkata Karena kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan cerdik Aku akan menepati janjiku Selama setahun penuh kau bebas dari segala pajak Dan sebagai tambahan Aku akan meminta penagi pajak untuk berhenti bersikap keras pada rakyat Dengan senyum kemenangan Abu Nawas mengembalikan mahkota itu kepada raja dan berkata Terima kasih paduka Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Si penagi pajak yang melihat semua kejadian itu tidak bisa lagi membalas dendam kepada Abu Nawas Ia pun belajar untuk lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya Sejak saat itu rakyat hidup lebih tenang Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas terus dikenang Dan diceritakan turun-temurun sebagai perajaran tentang kebijaksanaan Kecerdikan dan keadilan Cerita ini berakhir dengan Abu Nawas yang berhasil Memenangkan hati raja dengan kecerdikannya Sekaligus memberi pelajaran kepada si penagi pajak tentang pentingnya keadilan dan kebijaksanaan Sebuah akhir yang bahagia dan penuh hikmah bagi semua pihak Tamat Di suatu masa Abu Nawas hidup dalam sebuah kerajaannya dipimpin oleh seorang raja yang terkenal bijaksana Namun kerajaan itu memiliki seorang penagi pajak yang dikenal kejam dan sangat keras dalam menagi pajak dari rakyat Si penagi pajak ini tidak pernah memandang bulu Ia akan menagi dengan tegas dan tanpa belas kasihan Suatu hari penagi pajak itu mendatangi rumah Abu Nawas Dengan wajah penuh kedegasan ia mengatuk pintu rumah Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagi pajak langsung menghardiknya Abu Nawas sudah waktunya kau membayar pajak kepada kerajaan Berapa yang akan kau bayarkan? Tanya si penagi pajak dengan nanda tinggi Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu si penagi pajak ini tidak mudah untuk ditipu Tapi ia juga tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya Dengan kecerdikannya Abu Nawas pun menyusun rencana Ah Tuhan penagi pajak yang terhormat Betapa beruntung yang diriku bisa menjumpa dengan orang sebijak Anda Tentu saja aku siap membayar pajak Namun sebelum itu izinkan aku menawarkan Anda sesuatu yang sangat berharga Kata Abu Nawas dengan nanda penuh penghormatan Si penagi pajak tertarik Apa yang ingin kau tawarkan Abu Nawas? Tanyanya dengan penasaran Abu Nawas tersenyum licik Begini Tuan Aku memiliki seekor unta yang sangat istimewa Unta ini tidak seperti unta lainnya Ia hanya makan sekali dalam setahun Tetapi dapat bekerja keras sepanjang tahun tanpa lelah Jika Tuhan mengambil unta ini Maka aku bersedia membayar pajak dua kali lipat tahun depan Penagi pajak itu terkejut dan mulai menghitung dalam benaknya Jika ia mengambil unta tersebut Ia tidak hanya akan mendapatkan pajak yang besar tahun depan Tetapi juga mendapatkan unta yang sangat menguntungkan Baiklah Abu Nawas aku setuju Di mana untamu itu? Tanyanya dengan penuh semangat Abu Nawas pun membawa penagi pajak itu ke kandang untanya Ia menunjukkan seekor unta yang tampak kurus dan lemah Namun penagi pajak itu tidak peduli Ia berpikir bahwa unta tersebut hanya terlihat seperti itu Karena hanya makan sekali setahun Ini dia Tuhan Unta ini sangat istimewa Pastikan Anda merawatnya dengan baik hingga tahun depan Kata Abu Nawas dengan senyum di wajahnya Si penagi pajak pun mengambil unta itu dan pergi dengan puas Ia merasa telah mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan Namun seiring berjalannya waktu Si penagi pajak menyadari bahwa unta itu benar-benar hanya makan sekali setahun Karena unta tersebut memang tidak pernah mau makan lebih dari itu Akhirnya unta itu semakin kurus dan tidak mampu bekerja sama sekali Si penagi pajak pun marah besar dan kembali mendatangi rumah Abu Nawas Namun ketika ia tiba di istana Ketika ia tiba di sana Abu Nawas sudah bersiap dengan jawaban yang penuh kejadikan Tuhan penagi pajak aku tidak pernah berbohong Aku sudah katakan bahwa unta ini hanya makan sekali dalam setahun Jika ia tidak bisa bekerja seperti yang Tuhan harapkan itu bukan salahku Mungkin Tuhan harus lebih bijak lagi dalam memilih transaksi di masa depan Kata Abu Nawas sambil tersenyum Penagi pajak itu akhirnya harus menelan kekeselannya Ia sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas memang tidak bisa dihadapi dengan kekerasan Ia pergi dengan tangan hampa Sementara Abu Nawas tetap tersenyum puas di rumahnya Setelah kejadian unta yang hanya makan sekali Setahun penagi pajak merasa dipermalukan dihadapan banyak orang Namun Abu Nawas semakin terkenal karena berhasil menipu penagi pajak yang kejam Namun si penagi pajak tidak ingin kejadian itu terulang kembali Namun si penagi pajak tidak ingin kejadian itu terulang kembali Ia berniat untuk membalas Abu Nawas dan mendapatkan pajak yang lebih besar dari sebelumnya Beberapa bulan kemudian si penagi pajak kembali mendatangi rumah Abu Nawas Kali ini ia datang dengan rencana yang lebih matang dan niat yang kuat untuk mengerjai Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagi pajak langsung berkata dengan nada dingin Abu Nawas kali ini aku datang bukan untuk meminta pajak saja Tetapi aku juga ingin memastikan kau tidak bisa menipuku lagi Aku ingin kau menyerahkan pajak dalam bentuk emas Atau kau harus menghadapi raja untuk diadili Abu Nawas yang sudah menduga bahwa si penagi pajak akan datang lagi Tampak tenang dan tersenyum Tentu tuan penagi pajak Aku sudah menyiapkan emas untuk membayar pajakku Namun sebelum aku menyerahkan emas itu Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana Si penagi pajak merasa penasaran Tapi ia tetap waspada apa pertanyaan mua menawas Pertanyaanku adalah apakah kau tahu berapa nilai pajak yang harus aku bayar tahun ini Tanya Abu Nawas dengan nada serius Si penagi pajak tertawa sinis Tentu saja aku tahu nilai pajakmu tahun ini adalah 100 keping emas Abu Nawas tampak merenung sejenak lalu berkata Baiklah jika itu yang tuan katakan Tapi izinkan aku menguji kejujuran tuan terlebih dahulu Aku memiliki dua kantong di dalam rumahku Satu berisi emas dan yang lainnya berisi pasir Jika tuan benar-benar tahu nilai pajakku Tuan pasti bisa memilih kantong yang berisi emas tanpa membukanya Penagi pajak merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan Bahwa ia lebih cerit dari Abu Nawas Ia berpikir ini pasti tipuan Abu Nawas Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengalahkannya Dengan penuh keyakinan si penagi pajak mengikuti Abu Nawas masuk ke dalam rumah Di sana Abu Nawas menunjukkan dua kantong yang terlihat sama persis Pilihlah salah satu kantong tuan Dan jika benar isinya emas Aku akan menyerahkan kantong itu sebagai pembayaran pajakku Si penagi pajak yang merasa sangat yakin dengan kemampuannya menunjuk salah satu kantong tanpa ragu Aku pilih yang ini Katanya sambil tersenyum lebar Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagi pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagi pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu Dengan penuh antusias penagi pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong tersebut Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapatkan kantong itu hanya berisi pasir Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata Tuhan penagi pajak Tampaknya kau tidak tahu nilai sebenarnya dari pajakku Bagaimana mungkin kau bisa menagi pajak jika kau tidak tahu isinya Penagi pajak marah besar tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayanya lagi Namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh Abu Nawas segera berkata tenang Tuhan penagi pajak aku tidak bermaksud mempermainkanmu Ini adalah pelajaran bagimu bahwa nilai sesuatu tidak bisa hanya dinilai dari luarnya saja Emas yang sebenarnya ada di kantong lain dan aku akan memberikannya padamu Tapi ingatlah pelajaran ini baik-baik Dengan wajah marah padang si penagi pajak akhirnya menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Ia sadar bahwa tidak ada gunanya mencoba menipu seseorang yang begitu cerdik seperti Abu Nawas Sejak saat itu si penagi pajak tidak pernah lagi mencoba menantang kecerdasan Abu Nawas Dan selalu bersikap lebih hati-hati dalam menagi pajak dari rakyat Setelah menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Si penagi pajak pulang dengan perasaan Jafradu Di satu sisi ia mendapatkan pajak yang seharusnya Tapi di sisi lain ia merasa telah dipermalukan lagi oleh kecerdikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang berharga Hari-hari berlalu dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu penagi pajak itu tersebar ke seluruh penjuru negeri Rakyat semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Dan banyak yang merasa lega karena si penagi pajak yang kejam itu telah mendapatkan genjarannya Namun tidak semua orang di istana menyukai cerita itu Raja yang terkenal bijaksana mendengar kabar tersebut dan memanggil si penagi pajak ke istananya Aku mendengar bahwa kau ditipu oleh Abu Nawas tidak hanya sekali tapi dua kali Kata Raja sambil menatap tajam si penagi pajak Bagaimana kau bisa membiarkan dirimu dipermalukan seperti itu Si penagi pajak merasa takut dan malu Ampuni hamba paduka Abu Nawas sangat terdik dan hamba tidak bisa mengalahkannya Raja tersenyum tipis dan berkata mungkin kau memang tidak bisa mengalahkannya Namun aku ingin melihat apakah Abu Nawas juga bisa menipuku Panggil dia ke istana besok Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya Tetapi ia siap dengan segala kemungkinan Sesampainya di istana Raja menyambutnya dengan ramah Abu Nawas aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu Kau telah berhasil menipu penagi pajakku dua kali Sekarang aku ingin melihat apakah kau bisa menipu aku juga Kata Raja dengan senyum penuh arti Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Paduka Raja yang bijaksana Hamba tidak pernah berniat melipu siapapun Hamba hanya menggunakan akal untuk mengatasi masalah Namun jika paduka menginginkan hamba untuk mencoba Maka hamba akan berusaha sebaik mungkin Raja kemudian memberi Abu Nawas tantangan Baiklah Abu Nawas aku akan memberimu tiga pertanyaan Jika kau bisa menjawab semua dengan benar dan membuatku tercegejut Maka aku akan mengampuni semua pajak yang harus kau bayar selama setahun Tetapi jika kau gagal maka kau harus membayar pajak dua kali lipat Apakah kau siap? Abu Nawas menyetujui tantangan itu tanpa ragu Pertanyaan pertama dari Raja adalah Apa yang paling berharga di dunia ini? Abu Nawas menjawab Keimanan paduka Keimanan adalah harta yang paling berharga bagi setiap manusia Karena dengan iman kita bisa menghadapi segala cobaan Dan tetap berada di jalan yang benar Raja tersenyum dan menganggu Menunjukkan bahwa ia setuju dengan jawaban tersebut Pertanyaan kedua dari Raja Apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Abu Nawas menjawab Mengendalikan hawa nafsu paduka Karena seringkali manusia jatuh dalam kesalahan Karena tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri Raja kembali menganggu Semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas Pertanyaan terakhir dari Raja adalah Yang paling sulit Bagaimana caramu membuatku terkejut sekarang? Abu Nawas terkejut Abu Nawas berpikir sejenak Lalu ia tersenyum dan berkata Paduka izinkan hamba mendekati tahta Anda Raja mengizinkan Dan Abu Nawas berdekat Lalu dengan cepat Abu Nawas mengambil Mahkota Raja dari kepalanya Dan meletakkannya di atas kepalanya sendiri Raja terkejut Dan tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau benar-benar berhasil Membuatku terkejut Tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini sebelumnya Raja kemudian berkata Karena kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan cerdik Aku akan menepati janjiku Selama setahun penuh kau bebas dari segala pajak Dan sebagai tambahan Aku akan meminta penagih pajak Untuk berhenti bersikap keras pada rakyat Dengan senyum kemenangan Abu Nawas mengembalikan mahkota itu kepada Raja Dan berkata Terima kasih Paduka Hamba sangat berterima kasih Atas kemurahan hati Anda Abu Nawas pun Kembali ke rumahnya Dengan penuh kegembiraan Si penagih pajak yang melihat semua kejadian itu Tidak bisa lagi membalas dendam kepada Abu Nawas Ia pun belajar untuk lebih bijaksana Dalam menjalankan tugasnya Sejak saat itu Rakyat hidup lebih tenang Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Terus dikenang Dan diceritakan turun-temurun Sebagai perajaran tentang kebijaksanaan Kecerdikan Dan keadilan Cerita ini berakhir Dengan Abu Nawas yang berhasil Memenangkan hati Raja Dengan kecerdikannya Sekaligus memberi pelajaran Kepada si penagih pajak Tentang pentingnya keadilan Dan kebijaksanaan Sebuah akhir yang bahagia Dan penuh hikmah Bagi semua pihak Tamat Di suatu masa Abu Nawas hidup dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal bijaksana Namun kerajaan itu memiliki seorang penagih pajak yang dikenal kejam dan sangat keras dalam menagih pajak dari rakyat Si penagih pajak ini tidak pernah memandang bulu Ia akan menagih dengan tegas dan tanpa belas kasihan Suatu hari penagih pajak itu mendatangi rumah Abu Nawas Dengan wajah penuh penuh kerajaan Dengan wajah penuh ketegasan ia mengatuk pintu rumah Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagih pajak langsung menghardiknya Abu Nawas sudah waktunya kau membayar pajak kepada kerajaan Berapa yang akan kau bayarkan Tanya si penagih pajak dengan nanda tinggi Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu si penagih pajak ini tidak bundah untuk ditipu Tapi ia juga tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya Dengan kecerdikannya Abu Nawas pun menyusun rencana Ah Tuhan penagih pajak yang terhormat Betapa beruntung yang diriku bisa menjumpa dengan orang sebijak anda Tentu saja aku siap membayar pajak Namun sebelum itu izinkan aku menawarkan anda sesuatu yang sangat berharga Kata Abu Nawas dengan nanda penuh penghormatan Si penagih pajak tertarik Apa yang ingin kau tawarkan Abu Nawas Tanyanya dengan penasaran Abu Nawas tersenyum licik Begini Tuhan Aku memiliki seekor unta yang sangat istimewa Unta ini tidak seperti unta lainnya Ia hanya makan sekali dalam setahun Tetapi dapat bekerja keras sepanjang tahun tanpa lelah Jika Tuhan mengambil unta ini Maka aku bersedia membayar pajak dua kali lipat tahun depan Penagih pajak itu terkejut dan mulai menghitung dalam benaknya Jika ia mengambil unta tersebut Ia tidak hanya akan mendapatkan pajak yang besar tahun depan Tetapi juga mendapatkan unta yang sangat menguntungkan Baiklah Abu Nawas aku setuju Di mana untamu itu? Tanyanya dengan penuh semangat Abu Nawas pun membawa penagih pajak itu ke kandang untanya Ia menunjukkan seekor unta yang tampak kurus dan lemah Namun penagih pajak itu tidak peduli Ia berpikir bahwa unta tersebut hanya terlihat seperti itu Karena hanya makan sekali setahun Ini dia Tuhan Untak ini sangat istimewa Pastikan Anda merawatnya dengan baik hingga tahun depan Kata Abu Nawas dengan senyum di wajahnya Si penagih pajak pun mengambil unta itu dan pergi dengan puas Ia merasa telah mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan Namun seiring berjalannya waktu Si penagih pajak menyadari bahwa unta itu benar-benar hanya makan sekali setahun Karena unta tersebut memang tidak pernah mau makan lebih dari itu Akhirnya unta itu semakin kurus dan tidak mampu bekerja sama sekali Si penagih pajak pun marah besar dan kembali mendatangi rumah Abu Nawas Namun ketika ia tiba di istana Ketika ia tiba di istana Abu Nawas sudah bersiap dengan jawaban yang penuh kejerikan Tuhan penagih pajak aku tidak pernah berbohong Aku sudah katakan bahwa unta ini hanya makan sekali dalam setahun Jika ia tidak bisa bekerja seperti yang Tuhan harapkan itu bukan salahku Mungkin Tuhan harus lebih bijak lagi dalam memilih transaksi di masa depan Kata Abu Nawas sambil tersenyum Penagih pajak itu akhirnya harus menelan kekeselannya Ia sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas memang tidak bisa dihadapi dengan kekerasan Ia pergi dengan tangan hampa Sementara Abu Nawas tetap tersenyum puas di rumahnya Setelah kejadian unta yang hanya makan sekali Setahun penagih pajak merasa dipermalukan dihadapan banyak orang Namun Abu Nawas semakin terkenal karena berhasil menipu penagih pajak yang kejam Namun si penagih pajak tidak ingin kejadian itu terulang kembali Ia berniat untuk membalas Abu Nawas dan mendapatkan pajak yang lebih besar dari sebelumnya Beberapa bulan kemudian si penagih pajak kembali mendatangi rumah Abu Nawas Kali ini ia datang dengan rencana yang lebih matang dan niat yang kuat untuk mengerjai Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagih pajak langsung berkata dengan nada dingin Abu Nawas kali ini aku datang bukan untuk meminta pajak saja Tetapi aku juga ingin memastikan kau tidak bisa menipu aku lagi Aku ingin kau menyerahkan pajak dalam bentuk emas Atau kau harus menghadapi raja untuk diadili Abu Nawas yang sudah menduga bahwa si penagih pajak akan datang lagi Tampak tenang dan tersenyum Tentu tuan penagih pajak Aku sudah menyiapkan emas untuk membayar pajakku Namun sebelum aku menyerahkan emas itu Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana Si penagih pajak merasa penasaran Tapi ia tertawas pada apa pertanyaanmu Abu Nawas Pertanyaanku adalah Apakah kau tahu berapa nilai pajak yang harus aku bayar tahun ini Tanya Abu Nawas dengan nada serius Si penagih pajak tertawa sinis Tentu saja aku tahu nilai pajakmu tahun ini adalah 100 keping emas Abu Nawas tampak merenung sejenak lalu berkata Baiklah jika itu yang tuan katakan Tapi izinkan aku menguji kejujuran tuan terlebih dahulu Aku memiliki dua kantong di dalam rumahku Satu berisi emas dan yang lainnya berisi pasir Jika tuan benar-benar tahu nilai pajakku Tuhan pasti bisa memilih kantong yang berisi emas tanpa membukanya Penagih pajak merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan Bahwa ia lebih cerit dari Abu Nawas Ia berpikir ini pasti tipuan Abu Nawas Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengalahkannya Dengan penuh keyakinan si penagih pajak mengikuti Abu Nawas masuk ke dalam rumah Di sana Abu Nawas menunjukkan dua kantong yang terlihat sama persis Pilihlah salah satu kantong tuan Dan jika benar isinya emas Aku akan menyerahkan kantong itu sebagai pembayaran pajakku Si penagih pajak yang merasa sangat yakin dengan kemampuannya menunjuk salah satu kantong tanpa ragu Aku pilih yang ini Katanya sambil tersenyum lebar Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagih pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagih pajak dan mempersilahkannya untuk membuka kantong itu Dengan penuh antusias penagih pajak membuka kantong tersebut Namun langkah terkejutnya ia saat mendapati kantong itu hanya berpikir hanya berisi pasir Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata Tuhan penagih pajak Tampaknya kau tidak tahu nilai sebenarnya dari pajakku Bagaimana mungkin kau bisa menagih pajak jika kau tidak tahu isinya Penagih pajak marah besar tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayanya lagi Namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh Abu Nawas segera berkata tenang Tuhan penagih pajak aku tidak bermaksud mempermainkanmu Ini adalah pelajaran bagimu bahwa nilai sesuatu tidak bisa hanya dinilai dari luarnya saja Emas yang sebenarnya ada di kantong lain dan aku akan memberikannya padamu Tapi ingatlah pelajaran ini baik-baik Dengan wajah marah padang si penagih pajak akhirnya menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Ia sadar bahwa tidak ada gunanya mencoba menipu seseorang yang begitu cerdik seperti Abu Nawas Sejak saat itu si penagih pajak tidak pernah lagi mencoba menangkan kecerdasan Abu Nawas Dan selalu bersikap lebih hati-hati dalam menagih pajak dari rakyat Setelah menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Si penagih pajak pulang dengan perasaan Jafradu Di satu sisi ia mendapatkan pajak yang seharusnya Tapi di sisi lain ia merasa telah dipermalukan lagi oleh kecerdikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang berharga Hari-hari berlalu dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu penagih pajak itu tersebar ke seluruh penjuru negeri Rakyat semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Dan banyak yang merasa lega karena si penagih pajak yang kejam itu telah mendapatkan genjarannya Namun tidak semua orang di istana menyukai cerita itu Raja yang terkenal bijaksana mendengar kabar tersebut dan memanggil si penagih pajak ke istananya Aku mendengar bahwa kau ditipu oleh Abu Nawas tidak hanya sekali tapi dua kali Kata raja sambil menata tajam si penagih pajak Bagaimana kau bisa membiarkan dirimu dipermalukan seperti itu Si penagih pajak merasa takut dan malu Ampuni hamba paduka Abu Nawas sangat terdik dan hamba tidak bisa mengalahkannya Raja tersenyum tipis dan berkata mungkin kau memang tidak bisa mengalahkannya Namun aku ingin melihat apakah Abu Nawas juga bisa menipuku Panggil dia ke istana besok Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya Tetapi ia siap dengan segala kemungkinan Sesampainya di istana Raja menyambutnya dengan ramah Abu Nawas aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu Kau telah berhasil menipu penagih pajakku dua kali Sekarang aku ingin melihat apakah kau bisa menipu aku juga Kata Raja dengan senyum penuh arti Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Paduka Raja yang bijaksana Hamba tidak pernah berniat melipu siapapun Hamba hanya menggunakan akal untuk mengatasi masalah Namun jika paduka menginginkan hamba untuk mencoba Maka hamba akan berusaha sebaik mungkin Raja kemudian memberi Abu Nawas tantangan Baiklah Abu Nawas aku akan memberimu tiga pertanyaan Jika kau bisa menjawab semua dengan benar dan membuatku tercekejut Maka aku akan mengampuni semua pajak yang harus kau bayar selama setahun Tetapi jika kau gagal maka kau harus membayar pajak dua kali lipat Apakah kau siap? Abu Nawas menyetujui tantangan itu tanpa ragu Pertanyaan pertama dari Raja adalah Apa yang paling berharga di dunia ini? Abu Nawas menjawab Keimanan paduka Keimanan adalah harta yang paling berharga bagi setiap manusia Karena dengan iman kita bisa menghadapi segala cobaan Dan tetap berada di jalan yang benar Raja tersenyum dan menganggu Menunjukkan bahwa ia setuju dengan jawaban tersebut Pertanyaan kedua dari Raja Apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Abu Nawas menjawab Mengendalikan hawa nafsu paduka Karena seringkali manusia jatuh dalam kesalahan Karena tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri Raja kembali menganggu Semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas Pertanyaan terakhir dari Raja adalah Yang paling sulit Bagaimana caramu membuatku terkejut sekarang? Abu Nawas terkejut Abu Nawas berpikir sejenak Lalu ia tersenyum dan berkata Paduka izinkan hamba mendekati tahta Anda Raja mengizinkan Dan Abu Nawas berdekat Lalu dengan cepat Abu Nawas mengambil Mahkota Raja dari kepalanya Dan meletakkannya di atas kepalanya sendiri Raja terkejut Dan tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau benar-benar berhasil Membuatku terkejut Tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini sebelumnya Raja kemudian berkata Karena kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan cerdik Aku akan menepati janjiku Selama setahun penuh kau bebas dari segala pajak Dan sebagai tambahan Aku akan meminta penagih pajak Untuk berhenti bersikap keras pada rakyat Dengan senyum kemenangan Abu Nawas mengembalikan mahkota itu kepada Raja Dan berkata Terima kasih Paduka Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda Abu Nawas pun kembali ke rumahnya Dengan penuh kegembiraan Si pendagi pajak yang melihat semua kejadian itu Tidak bisa lagi membalas dendam kepada Abu Nawas Ia pun belajar untuk lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya Sejak saat itu Rakyat hidup lebih tenang Dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas Terus dikenang Dan diceritakan turun-temurun Sebagai pelajaran tentang kebijaksanaan Kecerdikan Dan keadilan Cerita ini berakhir Dengan Abu Nawas yang berhasil Memenangkan hati Raja Dengan kecerdikannya Sekaligus memberi pelajaran Kepada si penagi pajak Tentang pentingnya keadilan Dan kebijaksanaan Sebuah akhir yang bahagia Dan penuh hikmah Bagi semua pihak Tamat Di suatu masa Abu Nawas hidup dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal bijaksana Namun kerajaan itu memiliki seorang penagi pajak yang dikenal kejam dan sangat keras dalam menagi pajak dari rakyat Si penagi pajak ini tidak pernah memandung bulu Ia akan menagi dengan tegas dan tanpa belas kasihan Suatu hari Suatu hari penagi pajak itu mendatangi rumah Abu Nawas Dengan wajah penuh ketegasan ia mengatuk pintu rumah Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagi pajak langsung menghardiknya Abu Nawas sudah waktunya kau membayar pajak kepada kerajaan Berapa yang akan kau bayarkan Tanya si penagi pajak dengan nada tinggi Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu si penagi pajak ini tidak mudah untuk ditipu Tapi ia juga tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya Dengan kecerdikannya Abu Nawas pun menyusun rencana Ah Tuhan penagi pajak yang terhormat Betapa beruntung yang diriku bisa menjumpa dengan orang sebijak anda Tentu saja aku siap membayar pajak Namun sebelum itu izinkan aku menawarkan anda sesuatu yang sangat berharga Kata Abu Nawas dengan nada penuh penghormatan Si penagi pajak tertarik Apa yang ingin kau tawarkan Abu Nawas Tanyanya dengan penasaran Abu Nawas tersenyum licik Begini Tuan Aku memiliki seekor unta yang sangat istimewa Unta ini tidak seperti unta lainnya Ia hanya makan sekali dalam setahun Tetapi dapat bekerja keras sepanjang tahun tanpa lelah Jika Tuhan mengambil unta ini Maka aku bersedia membayar pajak dua kali lipat tahun depan Penagi pajak itu terkejut dan mulai menghitung dalam benaknya Jika ia mengambil unta tersebut Ia tidak hanya akan mendapatkan pajak yang besar tahun depan Tetapi juga mendapatkan unta yang sangat menguntungkan Baiklah Abu Nawas aku setuju Di mana untamu itu? Tanyanya dengan penuh semangat Abu Nawas pun membawa penagi pajak itu ke kandang untanya Ia menunjukkan seekor unta yang tampak kurus dan lemah Namun penagi pajak itu tidak peduli Ia berpikir bahwa unta tersebut hanya terlihat seperti itu Karena hanya makan sekali setahun Ini dia Tuhan Unta ini sangat istimewa Pastikan Anda merawatnya dengan baik hingga tahun depan Kata Abu Nawas dengan senyum di wajahnya Si penagi pajak pun mengambil unta itu dan pergi dengan puas Ia merasa telah mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan Namun seiring berjalannya waktu Si penagi pajak menyadari bahwa unta itu benar-benar hanya makan sekali setahun Karena unta tersebut memang tidak pernah mau makan lebih dari itu Akhirnya unta itu semakin kurus dan tidak mampu bekerja sama sekali Si penagi pajak pun marah besar dan kembali mendatangi rumah Abu Nawas Namun ketika ia tiba di istana Ketika ia tiba di istana Abu Nawas sudah bersiap dengan jawaban yang penuh kecerdikan Tuhan penagi pajak aku tidak pernah berbohong Aku sudah katakan bahwa unta ini hanya makan sekali dalam setahun Jika ia tidak bisa bekerja seperti yang Tuhan harapkan itu bukan salahku Mungkin Tuhan harus lebih bijak lagi dalam memilih transaksi di masa depan Kata Abu Nawas sambil tersenyum Penagi pajak itu akhirnya harus menelan kekeselannya Ia sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas memang tidak bisa dihadapi dengan kekerasan Ia pergi dengan tangan hampa sementara Abu Nawas tetap tersenyum puas di rumahnya Setelah kejadian unta yang hanya makan sekali Setahun penagi pajak merasa dipermalukan di hadapan banyak orang Namun Abu Nawas semakin terkenal karena berhasil menipu penagi pajak yang kejam Namun si penagi pajak tidak ingin kejadian itu terulang kembali Ia berniat untuk membalas Abu Nawas dan mendapatkan pajak yang lebih besar dari sebelumnya Beberapa bulan kemudian si penagi pajak kembali mendatangi rumah Abu Nawas Kali ini ia datang dengan rencana yang lebih matang dan niat yang kuat untuk mengerjai Abu Nawas Ketika Abu Nawas membuka pintu si penagi pajak langsung berkata dengan nada dingin Abu Nawas kali ini aku datang bukan untuk meminta pajak saja Tetapi aku juga ingin memastikan kau tidak bisa menipuku lagi Aku ingin kau menyerahkan pajak dalam bentuk emas Atau kau harus menghadapi raja untuk diadili Abu Nawas yang sudah menduga bahwa si penagi pajak akan datang lagi Tampak tenang dan tersenyum Tentu tuan penagi pajak Aku sudah menyiapkan emas untuk membayar pajakku Namun sebelum aku menyerahkan emas itu Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana Si penagi pajak merasa penasaran Tapi ia tertawas pada apa pertanyaanmu Abu Nawas Pertanyaanku adalah Apakah kau tahu berapa nilai pajak yang harus aku bayar tahun ini Tanya Abu Nawas dengan nada serius Si penagi pajak tertawa sinis Tentu saja aku tahu Nilai pajakmu tahun ini adalah 100 keping emas Abu Nawas tampak merenung sejenak lalu berkata Baiklah jika itu yang tuan katakan Tapi izinkan aku menguji kejujuran tuan terlebih dahulu Aku memiliki dua kantong di dalam rumahku Satu berisi emas dan yang lainnya berisi pasir Jika tuan benar-benar tahu nilai pajakku Tuan pasti bisa memilih kantong yang berisi emas tanpa membukanya Penagi pajak merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan Bahwa ia lebih cerit dari Abu Nawas Ia berpikir ini pasti tipuan Abu Nawas Tapi aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengalahkannya Dengan penuh keyakinan Si penagi pajak mengikuti Abu Nawas masuk ke dalam rumah Di sana Abu Nawas menunjukkan dua kantong yang terlihat sama persis Pilihlah salah satu kantong tuan Dan jika benar isinya emas Aku akan menyerahkan kantong itu sebagai pembayaran pajakku Si penagi pajak yang merasa sangat yakin dengan kemampuannya menunjuk salah satu kantong tanpa ragu Aku pilih yang ini katanya sambil tersenyum lebar Abu Nawas kemudian memberikan kantong tersebut kepada si penagi pajak Hanya berpikir hanya berisi pasir Dengan penuh antusias penagi pajak membuka kantong tersebut Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapatkan kantong itu hanya berisi pasir Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata Tuan penagi pajak Tampaknya kau tidak tahu nilai sebenarnya dari pajakku Bagaimana mungkin kau bisa menagi pajak jika kau tidak tahu isinya Penagi pajak marah besar tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayanya lagi Namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh Abu Nawas segera berkata tenang Tuan penagi pajak Aku tidak bermaksud mempermainkanmu Ini adalah pelajaran bagimu Bahwa nilai sesuatu tidak bisa hanya dinilai dari luarnya saja Emas yang sebenarnya ada di kantong lain Dan aku akan memberikannya padamu Tapi ingatlah pelajaran ini baik-baik Dengan wajah marah padang Si penagi pajak akhirnya menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Ia sadar bahwa tidak ada gunanya mencoba menipu seseorang yang begitu cerdik seperti Abu Nawas Sejak saat itu Si penagi pajak tidak pernah lagi mencoba menantang kecerdasan Abu Nawas Dan selalu bersikap lebih hati-hati dalam menagi pajak dari rakyat Setelah menerima kantong emas yang asli dari Abu Nawas Si penagi pajak pulang dengan perasaan Jafuradu Di satu sisi ia mendapatkan pajak yang seharusnya Tapi di sisi lain ia merasa telah dipermalukan lagi oleh kecerdikan Abu Nawas Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang berharga Hari-hari berlalu dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu penagi pajak itu tersebar ke seluruh penjuru negeri Rakyat semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Dan banyak yang merasa lega karena si penagi pajak yang kejam itu telah mendapatkan genjarannya Namun tidak semua orang di istana menyukai cerita itu Raja yang terkenal bijaksana mendengar kabar tersebut dan memanggil si penagi pajak ke istananya Aku mendengar bahwa kau ditipu oleh Abu Nawas tidak hanya sekali tapi dua kali Kata Raja sambil menata tajam si penagi pajak Bagaimana kau bisa membiarkan dirimu dipermalukan seperti itu Si penagi pajak merasa takut dan malu Ampuni hamba paduka Abu Nawas sangat cerdik dan hamba tidak bisa mengalahkannya Raja tersenyum tipis dan berkata mungkin kau memang tidak bisa mengalahkannya Namun aku ingin melihat apakah Abu Nawas juga bisa menipuku Panggil dia ke istana besok Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya Tetapi ia siap dengan segala kemungkinan Sesampainya di istana Raja menyambutnya dengan ramah Abu Nawas aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu Kau telah berhasil menipu penagi pajakku dua kali Sekarang aku ingin melihat apakah kau bisa menipu aku juga Kata Raja dengan senyum penuh arti Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata Paduka Raja yang bijaksana Hamba tidak pernah berniat menipu siapapun Hamba hanya menggunakan akal untuk mengatasi masalah Namun jika paduka menginginkan hamba untuk mencoba Maka hamba akan berusaha sebaik mungkin Raja kemudian memberi Abu Nawas tantangan Baiklah Abu Nawas aku akan memberimu tiga pertanyaan Jika kau bisa menjawab semua dengan benar dan membuatku terkejut Maka aku akan mengampuni semua pajak yang harus kau bayar selama setahun Tetapi jika kau gagal maka kau harus membayar pajak dua kali lipat Apakah kau siap? Abu Nawas menyetujui tantangan itu tanpa ragu Pertanyaan pertama dari Raja adalah Apa yang paling berharga di dunia ini? Abu Nawas menjawab Keimanan paduka Keimanan adalah harta yang paling berharga bagi setiap manusia Karena dengan iman kita bisa menghadapi segala cobaan Dan tetap berada di jalan yang benar Raja tersenyum dan menganggu Menunjukkan bahwa ia setuju dengan jawaban tersebut Pertanyaan kedua dari Raja Apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Abu Nawas menjawab Mengendalikan hawa nafsu paduka Karena seringkali manusia jatuh dalam kesalahan Karena tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri Raja kembali menganggu Semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas Pertanyaan terakhir dari Raja adalah yang paling sulit Bagaimana caramu membuatku terkejut sekarang? Abu Nawas terkejut Abu Nawas berpikir sejenak Lalu ia tersenyum dan berkata Paduka izinkan hamba mendekati tahta Anda Raja mengizinkan Dan Abu Nawas mendekat Lalu dengan cepat Abu Nawas mengambil mahkota Raja dari kepalanya Dan meletakkannya di atas kepalanya sendiri Raja terkejut dan tertawa terbah-bah Abu Nawas kau benar-benar berhasil membuatku terkejut Tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini sebelumnya Raja kemudian berkata Karena kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan cerdik Aku akan menepati janjiku Selama setahun penuh kau bebas dari segala pajak Dan sebagai tambahan Aku akan meminta penagi pajak untuk berhenti bersikap keras pada rakyat Dengan senyum kemenangan Abu Nawas mengembalikan mahkota itu kepada Raja dan berkata Terima kasih Paduka Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan penuh kegembiraan Si penagi pajak yang melihat semua kejadian itu Tidak bisa lagi membalas dendam kepada Abu Nawas Ia pun belajar untuk lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya Sejak saat itu rakyat hidup lebih tenang dan cerita tentang kecerdikan Abu Nawas terus dikenang Dan diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran tentang kebijaksanaan Kecerdikan dan keadilan Cerita ini berakhir dengan Abu Nawas yang berhasil memenangkan hati Raja dengan kecerdikannya Sekaligus memberi pelajaran kepada si penagi pajak tentang pentingnya keadilan dan kebijaksanaan Sebuah akhir yang bahagia dan penuh hikmah bagi semua pihak Tamat Setiap kisah Abu Nawas selalu menyimpan pelajaran berharga bagi kita Dalam kisah kali ini kita bisa belajar bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan seringkali lebih efektif daripada kekuatan dan paksaan Selain itu Abu Nawas mengajarkan kita pentingnya menggunakan akal untuk mengatasi masalah tanpa harus menyakiti orang lain Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu mencari solusi terbaik yang tidak merugikan siapapun Dan itu bisa dicapai dengan ahlak yang baik serta kecerdasan yang dipergunakan dengan benar Allahu'alam bisawaf Demikianlah kisah kita kali ini tentang Abu Nawas dan penagi pajak Semoga cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua Mari kita terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita hadapi Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh